Al-Fatihah 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 Harus merido oleh yang bersangkutan dan dipolerir oleh masyarakat Fitrah Tuhan bukanlah laki-laki atau perempuan saja Gay, lesbian, warrior, juga bagian fitrah dan kodrat yang diberikan Tuhan Intinya semua yang dikatakan disini adalah Menyebutkan humu atau yesbi atau perilaku waria Kalau di Indonesia, kalau di Melayu, di Malaysia disebut pondan Kalau di Thailand disebut katoi Itulah saya 3 tahun, 3 bulan di sana Dan saya sebulan dari Thailand itu Mungkin ini ada ke 60 atau ke 50 gitu ya Untuk mengisi tema yang sama Humu, 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 humu Padahal saya ini bukan pakar rumu Apalagi praktisi Nah, sebenarnya begini Kita lihat disini Gimana faktanya? Apakah LGBT itu Kalau dikatakan itu takdir Itu adalah alami Kenapa dalam Al-Quran itu Allah mengfirmankan Dalam surat Al-Aroh ayat 80-81 Disebutkan disitu Dan Nabi Lut Tadkala dia Berkata kepada kaumnya Atatunan Fahisyah Kenapa kamu melakukan Fahisyah? Yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun Di muka bumi ini Sebelum kalian Pengertian Fahisyah disini adalah Inakum Latatunerijalah syahwan Sejujurnya kalian itu Mendatangi Sesana laki-laki Untuk melampiaskan syahwan Mindungi saja Meninggalkan warna Disini Fahisyah Artinya homosek Yaitu tidak kejahatan yang melampaui Batas akhir Keburukan Asayni'ah Al-Mutama Diah bil-kubuhi Jadi kejahatannya sudah mentok Gak ada Setelah itu Adalah ini Ini perilaku kejahatannya Jadi Batas akhir Kejahatan Gak ada yang berjahat lagi Ini dalam Tafsir Al-Kasyaf Ya Maksari Atatunerijalah Ini bentuk pertanyaan yang Sifatnya pengingkaran Jadi tidak perlu dijawab Kok bisa kalian melakukan Fahisyah Yang membawa konsekuensi yang sangat besar Sebab perbuatan Fahisyah tersebut Tidak pernah dilakukan Siapapun sebelum Kaum Nabilo Maka Janganlah mengawali Bid'atul Bid'atul ma'asyi Ma'asyi Maksiyah Bid'ah dalam bermaksiyah Jadi bukan Bid'ah beribadah Bid'ah maksiyah Karena gak ada yang sebelumnya melakukannya Bid'ah Bid'ah maksiyah Jadi Komen musrifun Israf Boros Kalian itu boros Nah intinya Kalau LGBT LGBT itu saya pengharusan amal Kalau di Melayu itu Namanya Pengamar Sek Sungsan Tau Sungsan ya Sungsan Kalau bayi lahir Terbalik Kakinya dulu Itu kan Sungsan LGBT itu berarti Pengamar Sek Sungsan Pelaku Sek Menyimpan Biasanya di Di Indonesia itu Paling hobi Untuk menciptakan Istilah-istilah baru Yang Menghaluskan Buruknya Satu pekerjaan Satu perbuatan Artinya Bisa dibahami Untuk mewajarkan Perlaku yang buruk Contoh Misalnya Pelacur Dulu pelacur Paham apa pelacur Terus dihasilkan menjadi WTS Apa itu Wanita Terus diperharuskan lagi Menjadi PSK Apa Apa Sekatanya Pekerja saya komersil Jadi sebatas Siapa itu Intinya dia hanya sebatas profesi Tidak ada bedanya dengan Ada yang berdagang Ada yang Mengajar Ada yang politisi Kalau itu dagang Barang Tambang Ini juga Barangnya lain lagi Yang berdagang Itu contohnya seperti itu Di Indonesia sering Diperharuskan Diperharuskan Nah sekarang Kalau LGBT Disebut sebagai Perlaku Yang Yang alami Atau takdir Kenapa Dalam alpunan itu Pelaku Bungu seksual Disebut Sebagai Kaum Yang Adun Adun itu Melampaui Batas Kaum Yang Ekstrim Kaum Yang Musrifun Yang kedua Disebut Musrifun Isrof Itu disebut Boros Artinya Tidak wajar Dalam Menulaikan Hasrat Biologisnya Terus Disebut Juga Pelaku Bungu Dalam Alpunan Itu Sebagai Jahilun Kaum Yang Bodoh Mujrimun Pelaku Kriminal Maksud Daripada Melampaui Batas Ekstrim Itu Adalah Ya tadi Mentok Kejahatannya Gak ada Yang Lebih Jahat Daripada Bungu Jahil Jahil Itu Bodoh Yang Sebut Bodoh Disini Dalam Al-Quran Itu Adalah Menganggap Baik Sesuatu Yang Mestinya Buruk Menganggap Buruk Sesuatu Yang Mestinya Baik Jadi Mujrimun Pelaku Kriminal Jadi Kejahatan Kejahatan Yang This Crime Jadi Homoseksual Itu Bukan Sebatas Hubungan Dua Orang Sejenis Suka Sama Suka Atau Paksaan Tapi Ini Dalam Pandangan Agama Suka Sama Suka Dalam Berkelak Homo Itu Adalah Kriminal Mujrimun Jarima Jarima Kriminal Karena Itu Diluar Tabiat Penciptaan Kalau Dalam Tafsir Itu Suka Disebut Disini Kebiasaan Kau Nabi Nabi Lut Diantaranya Adalah Melakukan Kontes Yata Dorotun Yata Dorotun Durot Durot Itu Maaf Ini Bahasanya Agak Kotor Durot Itu Kentut Yang Pakai Suara Kalau Yang Tidak Pakai Suara Itu Namanya Fusa Fusa Kalau Nabi Lut Itu Kontes Kentut Yata Dorotun Terus Kalau Kalau Ada Orang Asing Masuk Di Negeri Mereka Langsung Diculit Dibawa Ke Kontes Kentut Jadi Di Apa Itu Vina Di Nimul Mungkar Jadi Di Tempat Klub Klub Bumunya Itu Contohnya Kalau Dikatakan Bahwasanya Tadi Fakta Teologisnya Kalau Dikatakan Bumu Itu Adalah Bumu Atau Lesbian Itu Adalah Alami Kita Lihat Fakta Sosiologisnya Meskipun Di Thailand Itu Menegalkan Katohet Tapi Jenis Kelamin Yang Tercatat Dalam KTP Mereka Itu Adalah Jenis Kelamin Bawa Anahir Bukan Jenis Kelamin Yang Sudah Dimodifikasi Nah Ini Laki-laki Itu Bisa Melakukan Operasi Bisa Melakukan Operasi Jadi Ganti Alat Kelamin Jadi Laki-laki Ke Perempuan Jadi Mengizinkan Kalim Jadi Thailand Terkenalan Paling Murah Kita Lihat Disini Nah Nah Ini KTP Nya Nah Ini Mister Ini Artinya Lihat Lihat Ini Mister Meskipun Dia Sudah Ganti Kelamin Sudah Ganti Sudah Dimodifikasi Tampilannya Jadi Sebelum Dioperasi Itu Kan Ada Terapi Hormon Terapi Psikis Jadi Bagaimana Kemusnya Tunggu Lagi Bulu-bulu Tunggu Lagi Lebih Halus Tampilannya Terus Habis itu Teori Psikis Supaya Jangan Lupa Kalau Dia Sudah Ganti Kelamin Sudah Menjadi Perempuan Jadi Harumonya Sudah Diterapi Kemudian Diterapi Psikis Diantaranya Cara Duduknya Perempuan Bagaimana Jadi Seperti Ini Eh Begini Ini Gak usah Gak usah Dilihatin Terus Ini Laki-laki Laki-laki Secara Itu Ada Yang Suka Kesukaan Bule Yang Begini Misalnya Gitu Nampak Tapi Yang Sukaan Bule Ini Sudah Meninggal Ini Sudah Meninggal Sama Disini Ditulis Mister Jenis Kelamin Meskipun Sudah Ganti Alat Kelamin Meskipun Demikian LGBT Di Thailand Ini Mengungkapan Dia Banyak Prestasi Kita Itu Sebelumnya Tahun Sebelian Puluhan Itu Masih Banyak Di sana Di sana Perempuannya Pakainya Tertutup Meskipun Tidak Pakai Jilbab Kayak Anak-anak Aliyah Anak-anak SMR Panjang-panjang Tapi Sekarang Sudah Di atas Rock Mini Lagi Tinggi Segali Karena Ketika Mendapatkan Serangan Budaya Mereka Tidak Siap Dan Dan Kenapa Misalnya Di sana LGBT Meningkat Besar Karena Itu Salah Satunya Salah Satunya Perempuan Sekarang Sudah Terbiasa Pakaiannya Di atas Rock Mini Kalau Anak Lagi Sejak Kecil Selalu Melihat Itu Terus Terusan Sebelum Balik Hingga Balik Seperti Itu Terus Akhirnya Apa Yang Terjadi Ketika Dia Balik Sudah Tidak Nafsu Lagi Melihat Perempuan Ya Udah Kelihatan Semuanya Apalagi Sudah Terbuka Semuanya Terbuka 50% 60% Sampai 70% Atau 80% Udah Semuanya Apalagi Jadi Tidak Perus Semuanya Jadi Ketika Dia Uber Dan Tertarik Lagi Cari Yang Masih Tertutup Yang Itu Adalah Lagi Di Antara Seperti Atau Korban Sodomi Saya Bawancara Dengan Katoi Bawancara Anda Seperti Ini Sejak Bayi Sejak Kecil Atau Bagaimana Oh Tidak Saya Kenanya Setelah SMP Jadi Saya Berubah Tampilan Begini Setelah SMP Ketika Ketika Pertama Kali Saya Disodomi Sodo Ay Sodo Yu Kenyak Sembaya Terus Memulai Menikmati Lagi Jadi Bahaya Anak Laki Laki Kalau Sudah Kena Sodomi Bahaya Kalau Tidak Diterapi Bahaya Selalu Dia Akan Awalnya Korban Kemudian Menikmati Kesenangan Terus Otaknya Menyimpang Dari Pakaian Jadi Mahasiswa Katoy Disana Boleh Berpakaian Perempuan Cuma Kalau Misuda Dia Harus Berpakaian Laki Laki Asli Jadi Kalau Orang Yang Tidak Tidak Kaget Sudah Mencintai Ini Ternyata Wah Supar Tau Ini Contoh Apa Saja Gerakan LSM Humu Disana Sehingga Mempunyai Prestasi Yang Banyak Di Antaranya Hasil Dari Gerakan Gerakan Prestasi Mereka Itu Pertama Mendesak Otoritas Pari Pariwisata Thailand Untuk Mempromosikan Bahwasnya Thailand Adalah Surganya Kaum Bum Melegalkan Sodomy Kementerian Kesehatan Tahun 2002 Mengatakan LGBT Bukan Sakit Jiwa Dan Sekarang Semuanya Mengatakan LGBT Bukan Sakit Jiwa Padahal Sebelum Mengatakan Homoseksuality Mental Disorder Penyimpangan Jiwa Sakit Jiwa Tiba-tiba Dicabut Ada Apa Makanya Kan Psikologi Sekular Itu Adalah Ilmu Jiwa Tanpa Jiwa Dia Dia Bisa Berubah Dengan Drastis Karena Apa Berarti Karena Kepentingan Kepentingan Politis Bukan Kepentingan Bukan Karena Fakta Ilmiah Terus Dicabutnya Peraturan Dari Raja Ban Institut Konsum Tahun 1996 Yang Melarang Orang Bumu Mendaftar Di Semua Institut Guru Kalau Disini Ikip Dulu Orang Homo Tidak Boleh Di Thailand Menjadi Mahasiswa Ikip Calon Guru Bahaya Itu Murid Murid Jadi Korban Semuanya Akhirnya Dihapus Selan An Tahun 1996 Kemen Kominfo Di Thailand Itu Menarik Semua Larangan Atau Hibroannya Kepada Semua Televisi Untuk Tidak Menampilkan Waria Sebagai Host Di Tahun 1999 Sekarang Sudah Dibulik Sebelumnya Dilarang Itu Nanti Sama Ini Perhatikan Jumlah Nanti Ini Sama Akan Dilakukan Oleh Waria Lokal Terus Mereka Mendefinisikan Ulang Anti Perkosaan Yang Tidak Terbatas Laki-laki Bada Perempuan Saja Tetapi Juga Kepada Sesama Laki-laki Di Amerika Serikat Pegiat Lungu Juga Memprotes Penggunaan Istilah Sudomi Untuk Menghindari Duklir Standar Terhadap LGBT Dan Menuntut Diganti Dengan Pemegosaan Rack Baik Borbanya Laki-laki Maupun Kerempuan Serikat Ya Universitas Selam Kampeng Universitas Pertama Yang Membolehkan Mahasiswa Berpakaian Menurut Jenis Kelamen Yang Diinginkan Tahun 2013 Dibolehkan Cuma Nanti Waktunya Sudah Dia Harus Balik Lagi Berpakaian Sesuai Jenis Kelamen Yang Asli Yang Dia Dilahirkan Bukan Setelah Dimodifikasi Mereka Dengan Prestasi Prestasi Itu Masih Saja Galau Di Angkaranya Adalah Mereka Mendesak Negara Agar Menindak Perilaku Diskriminatif Dan Memandang Tabu LGBT Khususnya Masyarakat Pedesaan Dan Pihak Keluarga Artinya Meskipun Mereka Mengatakan Bahasanya LGBT Itu Adalah Alami Takdir Dan Seterusnya Masih Saja Mereka Mengatakan Itu Mengatakan Bahasanya LGBT Adalah Tabu Siapapun Tidak Mau Kalau Anaknya Jadi Humum Anaknya Jadi Lesbia Itu Membuktikan Bahasanya LGBT Bukan Bukan Anami Tapi Kreasi Dia Penyakit Dan Bisa Menular Dan Bisa Disembuhkan Mereka Memprotes Larangan Bagi Wanita Transgender Untuk Mengubah Identitas Jenis Lamin Dalam KTP Kalau Di Indonesia Kan Dilarang Tapi Tidak Jelas Di Indonesia Tidak Jelas Di Kelapa Gading Itu kan Ada Ratusan Orang Bumu Orang Bia Itu Bertemu Di satu Ruangan Rumah Itu Mengadakan Pesta Sek Kelanjang Semuanya Digerbek Kemudian Cuma Ditahan Ditanya Semuanya Kemudian Dilepaskan Karena Tidak Ada Undang Undang Yang Menjadi Payu Hukum Untuk Menahan Mereka Apalagi Sekarang Ada Aplikasinya Kayak Pesan Bujek Itu Atau Tidak Ini Ada Ketahuan Jadi Meeting Point Itu Gampang Di Mereka Wah Mengerikan Ada Yang Dokter Penyakit Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin Itu Pernah Menemui Masihnya Mahasiswa Punya Pacar Tiga Atau Empat Itu Dua Laki Laki Satu Penemuan Petualangan Petualangan Penyakitnya Luar Biasa Mengerikan Kemudian Mereka Mengkritik Hukum Perkawinan Yang Didasari Pada Struktur Gender Dan Sistem Keluarga Tradisional Maksudnya Sistem Keluarga Tradisional Itu Laki-laki Dan Perempuan Tadi Mengkritik Mengkritik Kalangan Yang Menganggap Transseksual Tidak Normal Dan Tidak Sehat Di Tidak Sekologis Mereka Juga Menuntun Penggantian Buku Teks Di Sekolah Yang Menggambarkan LGBT Sebagai Orientasi Seksual Yang Tidak Wajar Meminta Departemen Pendidikan Untuk Memasukkan Pemahaman Tentang SOKI Sexual Orientation And Gender Identity Dalam Kudukulun Sepolah Di Indonesia Kalau Sudah Ini Di Akui Indonesia Kalau Sudah Di Akui Itu Di Akui Itu Semua Harus Masalah Hukum Nanti Juga Harus Diubah Masalah Kudukulun Juga Harus Diubah Masalah Tafsir Keagamaan Juga Harus Diubah Semuanya Jadi Banyak Rangkatannya Bahaya Sekali Jadi Bukan Masalah Sebele Itu Bukan Masalah Hubungan Dua Individu Yang Di ruang Privat Tidak Saya Pernah Ditanya Waktu Di Australia Saya Ditanya Kenapa Kamu Tidak Suka Sekali Melihat Orang Umur Itu Kebetulan NONUSU Dia Kan Bercerita Bahwasanya Dia Memudumi Orang Indonesia Yang Menjadi Tanda Putih Istri Bulet Laki Laki Menjadi Istri Bulet Terus Dia Cerita Ini Sekali Perempuan Dan Musliman Dia Memang Wah Dia Feminim Sekali Rubangannya Harum Terus Kemudian Tempat Mandinya Juga Dia Cerita Itu Terus Dia Komentar Kamu Kok Gak Suka Sekali Kayaknya Oh Iya Terus Gak Boleh Tuh Gak Suka Katanya Ini Aneh Katanya Dia Terbuka Melihat Orang Gak Suka Maksa Suka Sama Seperti Yang Dia Suka Ini Keselio Bukannya Biasanya Contoh Terus Kemudian Dia Tanya Ke Saya Itu Kan Urusan Nereka Sendiri Di Ruang Privat Terus Dua Suka Sama Suka Terus Ngapain Lagi Kita Gak Suka Atau Mencegah Nereka Oke Siap Bila Ini Urusan Dua Individu Tidak Kalau Mereka Misalnya Berserai Itu Yang Terancam Adalah Anak Anak Di Sekitar Komplek Mereka Semburunya Orang Bercinta Sesama Jenis Itu Ekspresinya Penggunungan Coba Sekarang Googling Perbanyak Data Jadi Itu Hanya Masyarakat Willenial Data Dan Statistik Serial Killing Itu Kebanyakan Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Gantuan Seksual Perlaku Abnormal Jadi Dalam Seks Itu Dia Mempunyai Tidak Wajar Gangguan Jiwa Jadi Kebanyakan Adalah Baik Humu Atau Lesbian Atau Apalah Pokoknya Tidak Normal Apa itu Perlaku Seksual Jangan Dibalik Jangan Dibalik Humu Pasti Pelaku Serial Killing Tapi Pelaku Serial Killing Kebanyakan Adalah Memiliki Penyimpangan Seksual Di Indonesia Siapa Serial Killing Pembunuh Berantai Hah Rian Kenal Berapa Orang Yang dibunuh Berapa Akhirnya Pada Tidak Mau Jawab Jangan Jangan Korban Yang selamat Ada Robot Gede Ada Siapa Lagi Ada Siapa Yang dari Solo Ngawi Suka Teracuti Orang Asalkan Dia Melihat Di Jompet Pacarnya Atau Di Infun Pacarnya Ada Kenalan Laki-lakinya Langsung Dia Dijak Janjian Dijak Pakat Baso Laki-laki Mati Tenggungnya Tinggi Coba Di Google Serial Google Pasti Begitu Terbilang Dia Ada Penyimpangan Seksual Fakta Sosiologis Lagi Their blood Is not Wounded Di Di Amerika Itu Pemberikan Kebebasan Orang Untuk Melakukan Kawin Sejenis Sebesar Marriage Itu Ini contoh Lagi Gay and Bisexual Men Cannot Give Blood In Las Vegas And People Out Origin Nah Ini Maksudnya Apa Disini Misipun Terbuka Bahkan Ketika Ada Ada Pembunuhan Banyak Orang Terluka Membutuhkan Darah Datang Orang Yang Pengen Berbuat Baik Untuk Mendonasikan Darahnya Ditolak Gak Mulih Berarti Ada Apa Di Darah Orang Bungu Sehingga Ditolak Untuk Donor Darah Jadi Bisa Menulakan Mungkin Virus Virusnya Atau Perilakunya Dan Sebagainya Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kesehatan Ini Silahkan Diteliti Termasuk Darah Mereka Dilap Susunan Darahnya Dengan Orang Normal Itu Beda Kenapa Dilarang Di Australia Juga Begitu Disini Yaitu The Blood Service Diverall For Men Who Have Sex With Men Tetap Haji Dilarang Ini Bukan Diskriminasi Ini Bukan Masalah Diskriminasi Tapi Ini Adalah Penjagaan Hajiah Paling Mulia Itu Adalah Darah Kesesaman manusia Maka Penerima Dan Dan Pemberinya Harus Memberikan Terbaik Dan Menerima Hadiah Terbaik Karena Itu Tidak Baik Orang Ging Orang SP Terus Kapan Mereka Boleh Mendonorkan Darah Ketika Mereka Sudah 12 Bulan Tidak Melakukan Hubungan Seks Sesama Jenis Untuk Menitralkan Itu Minimal Setahun Masa Ia Kalau Hubungan Itu Alami Seperti Ini Mempunyai Pengaruh Dalam Daerahnya Dan Seterusnya Enggak Kejahatan Yang Diulang Ulang Itu Akan Terhaikan Dalam Otak Itu Sebagai Pembiasaan Biasa Sama Dengan Usahanya Orang Gak Pernah Atau Lagi Belajar Nyetir Pertama Susah Sekalian Tapi Begitu Sudah Bisa Sudah Berulang Ulang Dilakukan Udah Sekali Masing Jalan Mau Tangan Satu Sambil Main Main HP Masih Buat Ini Sangat Tidak Dibolehkan Sambil Bati Telefon Coba Waktu Pertama Kali Belum Belum Direm Padahal Belum Distatel Kan Itu Conta Tapi Begitu Sudah Ini Nah Demikian Juga Itu Orang Melakukan Penyimpangan Seksual Sudah Ini Sudah Terlukis Disini Sudah Menjadi Di Di Otak Otak Itu Makanya Fatuh Buh Ilawahi Taubat Rasul Hari Lalu Pertobat Taubat Itu Menghentikan Aktivitas Itu Dan Berhijrah Melakukan Aktivitas Baru Yang Supaya Orang Itu Tidak Kembali Ke Itu Tapi Mudah Komunitasnya Mengizinkan Kalau Dia Sudah Sadar Komunitasnya Kan Menjar Menjar Dia Khususnya Pacar Pasti Berhasil Pembunuhan Mengerikan Mengerikan Kita Lihat Ini Hormuisasi Global Hormu Di dunia Itu Luar Banyak Sekali Should Society Except Homosexuality Harus Haruskah Diterima Enggak Di Amerika Itu Yang Menolak Cuman 33% 60% Menerima Di Kanada 80% Menerima Di Amerika Itu Mayorkas Hormat Islam Di Amerika Menerima Homosex Karena Mungkin Ada Dibu Hal Katanya Sama-sama Masyarakat Marjinal Jadi Saling Mendukung Yahudmu Mendukung Muslim Yahudmu Hormu Itu Paling Paling Banyak Penerima Homonya Australia 79% Indonesia Yang Menerima Hormu Itu 3% Pakistan Pakistan Aneh 87% Menolak Homor Tapi Yang Menerima Cuman 2% Jadi 11% 11% Upstate Karena Di Pakistan Kalau Dibu 30% Sia Apa Hubungannya Homosex Dengan Sia Aduh Nah Itu Bahasa Lain Intinya Mereka Membolehkan Laki-laki Ganti Kelamin Jadi Kalau Pengen Hubungan Sesama Jenis Itu Harus Ganti Kelamin Jangan Anggar Langsung Kira-kira Sepertinya Boleh Satu-satunya Sektor Dalam Sampai Membolehkan Operasi Ganti Kelamin Itu Si A Yang Saya Tahu Atau Apakah Itu Seluruh Si A Atau Sebagian Al-Gerasi A Karena Sia Sekturnya Banyak Selalu Selalu Berkembang Teologinya Selalu Berkembang Wilayah Tilfakeh Adanya Sejak Kapan Baru Saja Walilafi Pertama Imam Homa Ini Sebelumnya Tidak Ada Tapi Jangan Tiremehkan Misalnya Kita Lihat Kalau Kalau Di Indonesia Itu Tiga Persen Tiga Persen Dari Masyarakatnya Sekarang Itu Kira-kira Adalah Sekitar 7,5 Juta Yang Menerima Humus Banyak 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 Melebihi Satu Negara Singapura Singapura Itu Satu Negara Berapa 5 Jutaan Masyarakat Indonesia Yang Setuju Atau Setuju Atau Praktisi Humus Atau Yang Mendukung Humus Itu 7,5 Percent Jadi Saya percepat Saja Contoh Lagi Misalnya Sudah Sudah Saya ingin Masih Tahu Ini Bukti 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 Dalam Apa Itu Siah Sendiri Itu Ada Masalah Di Itu Wah Tidak Ini Maaf Saya Jualikan Satu File Ini Oke Baik Saya rasa Nabi saya Sayangikan Ketika Di Sua Sua Sesit Anjawa Ini Contoh Di Bandung Di Bandung Ini Semula G Itu Selalu Meningkat Cukup 5 Menit Chatting Itu Mereka Sudah Dapat Teman Chatting Teman Kencan Sesama Jenis Umumnya Mereka Menyiapal Dengan Sebutan Bru Hati-hati Mas Bru Nah Itu Budaya Orang Humu Di Bandung Ada keluarga Jadi Mereka Kasta-kastanya Ada Keluarga Cerdana Cemara Dan Cernya Cerdana Cerdana Itu Yang Humu Perlente Terus Cemara Medium Ceria Itu Yang Kelas Adal Jepit Mahasiswa Dan Mereka Menerima Itu Untuk Dapatkan Ekonomi Jadi Dibelihara Pong Akhirnya Juga Mengerikan Kadang-kadang Ini Sakit Terus Kemudian Diperiksakan Oleh Bosnya Dari Kalangan Jendana Diperiksakan Sakit Nggak Saya Banyak Ada Kemudian Jamur Di Otak Ini Contoh Buku-buku Yang Mereka Sebar Untuk Menyerang Orang-orang Yang Tidak Setuju Dengan Homosek Itu Mereka Sebut Dengan Moral Panic Terus Ada Homophobia Ini Di Salah Satu Kelas This Ditempel Kelas Di Australia This Is Discrimination Free Zone Homophobia And Transphobia Will Not Be Tolerate Tense Coba Kalau Begitu Di Sekolah Itu Sudah Bahaya Nasar Hamid Abu Zaid Dalam Bukunya Berjudul Bukunya Itu Adalah Disitu Dia Mengatakan Begini Apakah Apakah Islam Melihat Homosek Itu Selalu Sebagai Perlaku Yang Menyimpang Perlaku Cara Pandang Seperti Ini Dalam Islam Tidak Akan Terubah Ini Dalam Bukunya Voice of An Exile Suara Dari Pengasingan Dia Mengatakan Bahwasanya Perlaku Muslim Seperti Ini Tidak Akan Pernah Berubah Selalu Tidak Setuju Dengan Gomu Sampai Dilakukan Revolusi Yang Nyata Yaitu Cara Menghasilkan Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Hubungannya Dengan Gaya Dibang Bukunya Mas Nasar Hamid Abu Zaid Itu Kabarnya Dia Adalah Ini Akhir Quran Terus Dia 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 Jadi Profesor Mengatakan Quran Itu Murta Sakofi Produk Budaya Kemudian Alian-Ali Mendapatkan Pilar Profesor Walah Wakamah Sarilah Mesir Memutuskan Dia Murta Dan Harus Menceraikan Istrinya Lata Dia Dan Istrinya Kabur Hingga Ke Belanda Dan Belanda Diangkat Menjadi Profesor Al-Quran Murid-muridnya Banyak Dari Indonesia Yang Ya Begitu Saya kritik Pertama Kali Tahun 2007 Pernah Masih Paham Paham Jadi Respian Itu Harus Menjadi Feminis Dan Memerangi Berperang Melawan Perindasan Terhadap Wadita Jadi Sama Feminis Juga Harus Menjadi Respian Jika Mereka Berharap Ingin Mengakhiri Supermasi Lagi Lagi Nah Ini Allah Hanya Melihat Takwa Bukan Orientasi Seksual Manusia Ini Wawancara Di Jurnal Perempuan Dan Kepucuran Seminggu Yang Lalu Saya Satu Forum Dengan Dia Wow Dengan Ratu Feminis Ternyata Yang Dia Terbuka Feminis Modern Liberal Ternyata Juga Antim Perbedaan Ketika Giliran Saya Presentasi Dia Kejang 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 Minta Dihentikan Saya Alasanya Waktu Dia Ini Sama Dengan Saya Dia Membicara Saya Membicara Dia Ngomong Sampai Berbuih Saya Diam Saja Nanti Akan Ada Waktunya Saya Yang Ngomong Jadi Setelah Mediok Mediok Serin Habis Dengan Beberapa Contoh Gambar-gambar Kayak Tadi Itu Yang Tadi Soalnya Ada Yang Hadir Di Ini Kejang-kejang Menampilkan Poor-poor Itu Banyak Tulisan Kalau Ini Ini Tulisan Ini Bukan Untuk Membaca Bersama Tetapi Ini Adalah Data Ini Datanya Ada Saya Tidak Fitnah Jadi Jadi Dalil-Dalilnya Celas Untuk membela Lesbian Seorang Feminist Yang penting Fastabikul Khairan Meskipun Dia Bencau Waria Yang penting Anda Mau Waria Mau Laki-laki Tulen Atau Setengah Tulen Yang penting Fastabikul Khairan Berlomba Dalam Kebajikan Makanya Kan ada Humu Yang solek Dan humu Yang Tidak solek Ini Aneh Bicara Soal Takwa Hanya Tuhan Yang punya Hak Prioritatif Menilai Bukan Manusia Manusia Cuma Bisa Berlomba Berbuat Aman Kebajikan Sesuai Beruntah Tuhan Fastabikul Khairan Ketika Ditanya Apa Tangan Pernikahan Rumusia Bagaimana Islam Memandang Prinsip Prinsip Pernikahan Dia Jawab Penelitian Saya Terhadap 106 Ayat Al-Quran Yang Bicara Soal Perkawinan Dapat Disembuhkan Prinsip Prinsip Perkawinan Islam Mengalut Prinsip Monogami Yang Penting Monogami Jangan Sampai Poligami Ini Sudah Homopoligami Lagi Nah Itu kan Planatnya Perlu Lipat Lipat Feminis Juga Membela Membela Begitu Kalau Monogami Masih Sesama Jenis Feminis Pasti Membela Tapi Kalau Sudah Poligami Sudah Sesama Jenis Poligami Pula Males Itu Feminis Membela Terus Dia Menafsirkan Soal Hidup Berpasangan Jawa Arum 20 Di sana Tidak Dijelaskan Soal Jenis Kelamen Film Kis Yang Adanya Soal Gender Artinya Berpasangan Itu Tidak Mesti Dalam Konten Heteru Melainkan Bisa Humu Dan Bisa Eskian Maha Suci Allah Yang Menciptakan Manusia Dengan Orientasi Sexual Lenggera Yang Masih Maha Suci Allah Subhan Allah Jangan Disayangkan Ini Berpasangan Pasangan Tidak Harus Seter Bisa Humu Ada Lagi Ini Sudah Lama Berita Saya Saya Yakin Kalian Sudah Tahu Ada Fakultas Sariah IIN Di Semparang Handa Menulis Dalam Jurnal Fakultas Indahnya Kalun Sama Jenis Kemudian Karena Banyak Yang Mencari Terus Dinyitak Ulang Fakultas Sariah Merusak Sariah Keran Alasannya Begitu Banyak Orang Premis Saja Melihat Bergaman Sejenis Sebagai Sesuatu Yang Abnormal Lebih Bahaya Nah Ini Cara Menafsirkannya Sebab Tuhan Sudah Maklum Proyeknya Menciptakan manusia Sudah Berhasil Masa 12 Jadi Dalam Al-Quran Mereka Tidak Akan Mengganti Ayatnya Tetapi Cara Menafsirkannya Ayatnya Biarkan Sama Ibu Ya Betul Layangan Itu Ada Itu Zaman Nabi Loh Ketika Manusia Masih Sedikit Sekarang Proyek Tuhan Menciptakan Manusia Sudah Banyak Sudah Banyak Jadi Sudah Tidak Diharapkan Sekarang Sudah Jagis Atau Mungkin Sunnah Homo Itu Cara Mengandang Mereka Itulah Yang disebut Tafsir Hermenetika Jadi Dilihat Kontektual Kontektual Cara Menafsirkan Agian Sangat Parsial Memahami Kontektual Feminisme Dan Paham Pustalah Gender Ini Aliran Aliran Feminisme Ini Banyak Sekali Contoh Yang Biasanya Melakukan Homoseksual Lesbianisme Itu Adalah Radikal Jadi Mereka Semua Lembaga Sosial Agama Dan Lain-lain Harus Steril Dari Patriotisme Perkahwinan Dan Keluarga Adalah Sarana Memperbuja Wanita Tidak Boleh Diatur Agama Dan Negara Terus Ini Contoh Ini Contoh Nanti Dalam Dalam Perjalanannya Mereka Juga Akan Rata-rata Feminis Itu Yang Sudah Kafa Apapun Alirannya Dia Nanti Akan Mendukung Lesbianisme Paling Tidak Tidak Mengutuk Gitu Saja Tidak Menyalahkan Itu Sudah Dibulang Kita Lihat Bagaimana Paham Jager Ekstremis Dipergurati Sangat Mengerikan Ini Paradigma Berminisma Di Indonesia Disitu Lihat Siapa Saja Pembicaranya Kemudian Kelihatan Gimana Terus Kapan Tahun 2012 Apa Apa Disampaikan Dosen Dosen Ini Atau Pendukung Feminis Ini Kepada Para Mahasiswa Di FIP 2001 Eh 2012 2012 Ini Saya Type Saya Transkrip Langsung Dari 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 Apa itu Dari apa yang mereka presentasikan Tereka Aman Seperti ini Saya harus Masih Tintang-tintang Untuk Malu Tapi Kan tidak Sampai hati Tetapi Begitu Mereka itu Kalau di Universitas Islam Bagaimana Sama Di buku Ini malah di buku Back covernya Tadi yang Ibut kajian Sudah saya Ini kan Sudah saya Presentasikan Nah Ini juga Masuk lagi Jadi Back cover Dari Buku 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 kumpulan Buku kumpulan Abstrak Skripsi Tesis Dan Dissertasi Di Sama Satu Sas Islam Coba Disitu Ada PSB Di mana Terus Ada Siga Terbaca Ya Saya tidak Mau Baca Karena Jirok Sekali Sudah Oke Ya Kalau Idan Duduk Di sana Tidak Usah Baca Itu Takdir Mungkin Sudah Dilabur Mampu Tidak Terbaca Bukan Rekam Yang salah Tapi Letak Kalian Yang Mini Itu Semuanya Terjadi Bebaskan Mereka Ini Kesimpulannya Seperti Ini LGBT Is Neither Human Not Right Dia Bukan Hak Dan Dia Juga Bukan Manusiawi Kemanusiaan Dalam Pancasila Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Bukan Kemanusiaan Yang Netral Agama Netral Nilai Dan Netral Budaya Dan Juga Bukan Sekular Humanity Itu Arti Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Dalam Silah Kedua Itu Bukan Ini Semuanya Pelaku LGBT Tidak Bisa Menatas Namakan Pancasila Untuk Mendapatkan Hak Istimewati NKRI Adalah Kewajiban Negara Untuk Melindungi Kesehatan Warganya Baik Kesehatan Mental Jasman Maupun Rohani Apa Tugas Negara Tugas Negara Itu Promot Permit And Prohibit Apa Yang Dipromot Apa Yang Dipermit Apa Yang Diprohibit Yang Jelas Yang Diprohibit Adalah Yang Merugikan Bangsa Ketahanan Bangsa Ketahanan Negara Dan Menyebarkan Penyakit Melarang Kewajiban Jenis Tidak Menghilangkan Rasa Keadilan Dan Bukan Sikap Diskriminatif The Low Treat All People The Same But Doesn't Treat All Behavior The Same Ini kan Banyak kan Yang Hukum Di sini Ini kan Salah satu Teori Yang dikenal Bahwa Hukum Itu Betul Memperlakukan Semua Manusia Itu Sama Tetapi Itu Tidak Berarti Memperlakukan Semua Kelakuan Itu Sama Semua Orang Sama Di depan Hukum Tapi Tidak Berarti Semua Perilaku Itu Sama Di depan Hukum Apa Dampaknya Jika Mosek Dilegalkan Agama Jelas Korban Pertama Tafsiri Tafsiri Akan Digimunasi Negara Untuk Menyesuaikan Dengan Kebijakan Meledarkan Rumum Meledarkan Resmi Hukum Dan Undang Undang Makan Kekerasan Diskriminasi Ujalan Kebencian Legalisasi Tukar Identitas Gender KTP Terus Apalagi Banyak Sekali Yang terkait Dengan Masalah Hukum Dan Undang Undang Akan Digibiri Semuanya Pendidikan Kurikulum Dan Suasana Pendidikan Tujuan Dan Institusi Perkawanan Sipil Sosial Kudaya Dan Seterusnya Ini Akan Berubah Makanya Ini Nanti Seperti Komunitas LGBT Di Sukah Bumi Akan Dijatui Sanksi Ini Sudah Yang Dukum Adalah Yang Melancam Oke Begitu Saya Kembalikan Kepada Assalamualaikum Kepada 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 Kepada